Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Dan di video kali ini teman-teman saya akan membuat alat yang sangat bermanfaat Dari pipa prorong bekas seperti ini teman-teman Oke teman-teman, seperti apa alatnya? Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah pipa prorong bekas Ukuran setengah in seperti ini teman-teman Dan untuk panjangnya kira-kira 1 meter teman-teman Oke langsung saja kita ke langkah selanjutnya Teman-teman bisa menyiapkan sebuah spidol seperti ini Langsung kita kasih tanda untuk bagian ujungnya teman-teman Nanti kita akan potong menyesuaikan dengan tandanya teman-teman Oke langsung saja kita potong teman-teman seperti ini Oke teman-teman, setelah saya potong hasilnya seperti ini teman-teman Untuk potongannya tembus ke bagian bawah sini teman-teman Oke kita ke langkah selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan sebuah kore api Lalu kita tinggal hangatkan untuk bagian yang kecil ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk bentuknya seperti ini teman-teman Kita akan ratakan, kita akan potong untuk bagian lebihnya sini teman-teman Kita akan ratakan dengan sini teman-teman Oke teman-teman, setelah saya potong dan setelah saya ratakan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Oke langsung saja kita ratakan menggunakan sebuah amplas Dan setelah prosesnya selesai hasilnya seperti ini teman-teman Sangat tetap sekali ya teman-teman Alat ini sudah jadi teman-teman dan sudah siap untuk kita gunakan Oke teman-teman langsung saja kita coba alat ini dan teman-teman nanti bisa melihat hasilnya dan teman-teman langsung bisa mencobanya di rumah Oke teman-teman langsung saja kita coba alat ini Oke teman-teman, ini adalah sebuah jemburan saya ya teman-teman Biasanya kalau musim hujan seperti ini Agar cepat kering, kita jemurnya di atas sana teman-teman Di bawah genting atau di rang-rang sana teman-teman Dan untuk menjembur ke sana, kita masih membutuhkan sebuah alat Yaitu alat seperti ini teman-teman Oke langsung saja kita coba teman-teman Kita tinggal masukkan ke sini teman-teman Oke, lalu kita tinggal pasang sampai ketat ke sana teman-teman Sangat matap sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Saya akan tetap teman-teman Kita coba berbodalkan dari pipa peron bekas seperti ini teman-teman Kita bisa membuat alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman Oke, kita bisa turunkan Seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, seperti ini teman-teman Setelah selesai digunakan teman-teman bisa menggantungnya Ini teman-teman Sangat matap! Jadi dengan pipa peron bekas saja seperti ini teman-teman Kita bisa membuat alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari Dan ini mantap! Tentunya dengan alat ini akan mempermudah pekerjaan kita teman-teman Pokoknya teman-teman wajib mencoba ide kreatif yang satu ini Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video dari Kehlong Channel Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlong Channel Terus dukung channel ini dengan cara bantu tekan tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan Ketika channel Kehlong ini menyajikan konten terbarunya Oke teman-teman sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat teman-teman